Pro2FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Inspirasi Pagi Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan Mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Hanya di Pro2FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din Wa salatu wa salamu ala syrafil anbiya wal murshalin Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala alih syaidina muhammad Para pendengar, dimanapun anda berada Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT Bahwa hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan Untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadanya Dengan harapan tentunya para pendengar Mudah-mudahan segala kekurangan proses pengabdian kita itu Diampuni oleh Allah SWT Dan juga, mudah-mudahan momentum hari ini Semakin memberikan kita kesadaran Akan peningkatan kualitas iman dan taqwa kita Kemudian selawat kepada baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala alih syaidina muhammad Para pendengar, dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Kami akan mengambil tema Iaitu tentang pemarah sahabat syaitan Salah satu senjata saytan Untuk membinasakan manusia Adalah dengan marah Dengan cara ini para pendengar Syaitan bisa sangat dengan mudah Mengendalikan manusia Karena apa? Karena marah Orang bisa saja mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran Bisa saja orang tersebut menggugat takdir Bisa saja orang tersebut ngomong jorok Mencaci habis Bahkan kalimat cerai Yang dapat membubarkan rumah tangga Pendengar Karena marah pula Manusia bisa merusak segala yang ada di sekitarnya Bisa dia banting piring Lempar gelas Pukul kanan Pukul kiri Bahkan sampai kepada tindak Pembunuhan Nah di saat itulah para pendengar Misi syaitan untuk merusak manusia Telah tercapai Tentu saja Permasalahan ini tidak selesai sampai di situ Masih ada yang namanya balas dendam Dari pihak yang dimarahi Anda bisa bayangkan Betapa banyak kerusahaan yang ditimbulkan oleh karena marah Menyadari hal ini tentunya para pendengar Islam sangat menengkankan kepada umat manusia Untuk berhati-hati ketika emosi Banyak motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW Agar manusia tidak mudah terpancing emosi Di antaranya para pendengar Rasulullah SAW bersabda La ta'dob falakal jannah Yang artinya Janganlah marah Maka engkau akan masuk surga Hadis riwayat tak berani Dan disyahikan dalam kitab sahih At-Targib Nomor 2749 Allahu Akbar Jaminan yang sangat luar biasa Surga Dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan Bagi orang yang mampu menahan amarah Semoga ini Bisa memotivasi kita semua para pendengar Untuk tidak mudah terpancing emosi Pendengar Inderamati Allah SWT Dimanapun Anda berada Kemudian Bagaimana cara mengendalikan diri Ketika kita sedang emosi Sedang marah Nah ini tentunya Agar kita tidak terjerumus Kedalam dosa yang lebih besar Ada beberapa cara Mengendalikan emosi Yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Semoga ini Bisa menjadi obat mujarab Bagi kita ketika sedang marah Yang pertama Para pendengar Segera memohon perlindungan kepada Allah Dari godain syaitan Dengan membaca ta'awuj Apa itu ta'awuj? Apa kalimatnya? Kalimatnya Yang artinya Aku berlindung kepada Allah Dari godain syaitan yang terkutuk Nah pendengar Karena sumber marah Adalah dari syaitan Sehingga godaannya Bisa direndam Dengan memohon perlindungan Kepada Allah Dari godaan syaitan Ini juga diceritakan Para pendengar Dari sahabat Suleiman bin Sud Radiallahu anhu Beliau menceritakan Suatu hari Saya duduk bersama Baginda Rasulullah S.A.W Nah ketika itu Ada dua orang sahabat Yang saling caci memaki Lalu Salah satunya Dengan wajah merah Dan urat lehernya Memuncak Kemudian Rasulullah S.A.W Bersabda Sungguh Saya mengetahui Satu kalimat Jika dibaca Oleh orang ini Maka marahnya Akan hilang Apa itu? Jika dia Membaca Ta'awuj A'udzubillahimina Syaitanirwajim Maka Marahnya Akan hilang Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Yang kedua Para pendengar Yang diramati Allah Bagaimana Cara kita Menahan emosi Atau meredam Ketika sedang marah Yaitu dengan Diam Atau dengan Menjaga Lisan Diam Dan Jaga Lisan Nah 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 para pendengar Nah karena itu Para pendengar Diam Merupakan Cara Mujarab Untuk Menghindari Timbulnya Dosa yang Lebih besar Untuk Menghindari Mudarat Yang lebih besar Hal ini Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dari Ibnu Abbas Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Jika Kalian Marah Diamlah Hadis Riwayat Ahmad Ucapan Kekafiran Caci Memaki Celah Mencelah Secara Berlebihan Mengumpat Takdir Dan Sebagainya Banyak Contohnya Bisa Saja Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Tabungan Dosa Bagi Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengingatkan Kepada Kita Sesungguhnya Ada Hamba Yang Mengucapkan Satu Kalimat Yang Dia Tidak Terlalu Memikirkan Dampaknya Namun Dapat Menggelincirkan Kedalam Neraka Yang Didalamnya Sejauh Timur Dan Barat Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Nah Para Pendengar Tentunya Di saat Kesadaran Kita Berkurang Karena Marah Tadi Di saat Nurani Kita Tertutup Napsu Jaga Lisan Kita Jaga Lisan Kita Baik Baik Jangan Sampai Lidah Yang Tidak Bertulang Ini Dapat Menjurumuskan Anda Kedalam Dasar Neraka Baik Pendengar Yang Diramati Allah Dimanapun Anda Berada Yang Ketiga Yaitu Dengan Mengambil Posisi Yang Lebih Rendah Kenapa Kecenderungan Orang Yang Marah Adalah Selalu Ingin Lebih Tinggi Dan Lebih Tinggi Artinya Semakin Dituruti Dia Akan Semakin Lebih Tinggi Dengan Posisi Yang Lebih Tinggi Dia Akan Mudah Melampiaskan Amarah Sepuasnya Contohnya Orang Di bawah Mudah Dia Untuk Melampiaskan Amarah Karena Itulah Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Saran Kepada Kita Semua Agar Marah Ini Direndam Dengan Mengambil Posisi Yang Lebih Rendah Lebih Rendah Dan Lebih Rendah Lagi Dari Abu Zar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Apabila Kalian Marah Dan Dia Dalam Posisi Berdiri Hendaklah Ia Duduk Karena Dengan Itu Marahnya Akan Hilang Jika Belum Juga Hilang Hendaklah Ia Mengambil Posisi Tidur Hadis Riwayat Ahmad Pendengar Yang Dirahmati Allah Abu Zar Radiallahu Anhu Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Ini Melindungi Dirinya Ketika Marah Dengan Mengubah Posisi Yang Lebih Rendah Sebagaimana Dirwayatkan Oleh Imam Ahmad Dalam Musnadnya Dari Abu Aswad Ad-Duali Beliau Menceritakan Tentang Kejadian Yang Dialami Oleh Abu Zar Suatu Hari Abu Zar Mengisi Ember Beliau Tiba-tiba Datang Beberapa Orang Yang Ingin Mengerjai Abu Zar Siapa 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 Antara Kalian Yang Berani Mendatangi Abu Zar Dan Mengambil Beberapa Helai Rambutnya Tanya Salah Seorang Di Antara Mereka Saya Jawab Kawannya Kemudian Majulah Orang Ini Mendekati Abu Zar Yang Ketika Itu Berada Dekat Embernya Dan Menjitak Kepala Abu Zar Untuk Mendapatkan Beberapa Helai Rambutnya Ketika Itu Abu Zar Sedang Berdiri Kemudian Beliau Langsung Duduk Kemudian Tidur Melihat Itu Para Pendengar Orang Banyak Keheranan Wahai Abu Zar Mengapa Kamu Duduk Kemudian Tidur Tanya Mereka Keheranan Abu Zar Kemudian Menyampaikan Hadis Di Atas Subhanallah Demikianlah Sahabat Semangat Sahabat Dalam Mempraktekan Ajaran Nabi Mereka Mengapa Duduk Atau Tidur Para Pendengar Imam Al-Kitabi Orang Yang Berdiri Mudah Untuk Bergerak Dan Mudah Untuk Memukul Sedangkan Orang Yang Duduk Lebih Sulit Untuk Bergerak Lebih Sulit Untuk Memukul Sementara Orang Yang Lebih Tidur Lebih Sulit Lagi Bahkan Tidak Mungkin Akan Memukul Seperti Ini Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Perintah Beliau Untuk Duduk Agar Orang Yang Dalam Posisi Berdiri Tidak Segera Melakukan Tindakan Pelampiasan Amarahnya Yang Bisa Menyebabkan Dia Menyelesali Perbuatannya Itu Pendengar Yang Dirahmati Allah Dimanapun Anda Berada Yang Keempat Ingatlah Sebuah Hadis Ketika Marah Hal Ini Sebagaimana Dari Mu'ads Bin Anas Al-Juhairi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa Yang Berusaha Menahan Amarahnya Padahal Maka Dia Akan Allah Panggil Di hadapan Seluruh Makhluk Pada Hari Kiamat Sampai Allah Menyuruhnya Untuk Memilih Bidadari Yang Dia Kehendaki Hadis Subhanallah Para pendengar Siapa Yang Tidak Bangga Ketika Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hadapan Semua Makhluk Pada Hari Kiamat Untuk Menerima Balasan Yang Besar Semua Manusia Dan Jin Menyaksikan Orang Ini Maju Di hadapan Untuk Menerima Pahala Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taukah Anda Para pendengar Bahwa Pahala Ini Allah Berikan Hanya Kepada Orang Yang Hanya Sebatas Menahan Emosi Saja Dan Tidak Melampiaskan Marah Atau Emosinya Tersebut Bisa Kita Bayangkan Ya Para pendengar Betapa Besar Pahalanya Ketika Yang Dia Lakukan Tidak Hanya Menahan Emosi Tetapi Juga Memaafkan Kesalahan Orang Tersebut Dan Bahwa Membalasnya Dengan Kebaikan Nah Satu Lagi Para pendengar Yang Bisa Kita Ingat Ketika Marah Agar Bisa Merendam Emosi Adalah Sebuah Hadis Yang Diraikan Al-Ibnu Umar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa Yang Menahan Emosinya Maka Allah Akan Tutupi Kekurangannya Siapa Yang Menahan Marah Padahal Jika Dia Mampu Melampiaskannya Maka Allah Akan Penuhi Hatinya Dengan Keridoan Pada Hari Kiamat Hadis Riwayat Ibnu Abidun Pendengar Yang Diramati Allah S.W.T Ya Sulit Tapi Yang sulit Bukan Hanya Itu Ada Suatu Keadaan Yang Lebih Sulit Untuk Disuasanakan Sebelum Itu Yaitu Mengkondisikan Diri Kita Ketika Kita Marah Untuk Mengingat Balasan Yang Besar Sebagaimana Disampaikan Oleh Hadis Baginda Rasulullah Tersebut Umumnya Kita Umumnya Orang Yang Sedang Emosi Atau Marah Lupa Segalanya Sehingga Kecil Peluang Untuk Mengingat Balasan Yang Allah Berikan Ketika Orang Tersebut Sedang Menahan Emosi Nah Yang Terpenting Para Mendengar Tentunya Kita Semua Bisa Kita Latih Belajarlah Untuk Mengingat Peringatan Allah Sebagaimana Saya Sampaikan Pada Hadis Tadi Dan Ikuti Serta Laksanakan Sedikit Demi Sedikit Bisa Juga Kita Minta Bantuan Kepada Orang Sekitar Kita Seperti Istri Anak Kita Pegawai Atau Bawahan Bawahan Kita Atau Orang Yang Ada Sekitar Kita Agar Mereka Mengingatkan Kita Dengan Janji Janji Di Poin Tadi Ada Poin Kelima Yang Terakhir Cara Mengendalikan Marah Atau Emosi Yang Terakhir Adalah Segera Berwudu Atau Mandi Para Pendengar Tentu Kita Tahu Bahwa Marah Itu Datangnya Dari Syaitan Dan Syaitan Terbuat Daripada Api Artinya Memadamkan Dengan Air Yang Dingin Artinya Memadamkan Api Dengan Air Yang Yang Dingin Hal Ini Sebagaimana Disampaikan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Marah Itu Dari Syaitan Syaitan Dari Api Dan Air Bisa Memadamkan Api Apabila Kalian Marah Mandilah Hadis Ruahid Ahmad Dan Abu Daun Karena Itulah Para Pendengar Beberapa Pakar Dan Ahli Mengatakan Bahwa Berwudu Atau Mandi Tanpa Diniatkan Sebagai Sunnah Terapi Ini Dilakukan Hanya Karena Merendam Panasnya Emosi Dan Marah Sebagaimana Dikatakan Doktor Muhammad Najati Mengatakan Hadis Ini Mengisaratkan Bahwa Rahasia Dalam Ilmu Kedokteran Air Yang Dingin Bisa Menurunkan Gejolak Yang Muncul Ketika Emosi Karena Itulah Para Pendengar Yang Diramati Allah Subhanahu Merupakan Sebuah Terapi Psikologi Untuk Menurunkan Tensi Darah Tinggi Baik Para Pendengar Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Anda Berada Poin Dari Penyampaian Saya Ada Lima Hal Lima Hal Cara Mengendalikan Emosi Di Dalam Islam Sebagaimana Saya Sampaikan Sebelumnya Yang Pertama Adalah Segera Memohon Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Yaitu Dengan Cara Membaca Doa Ta'awuj Yang Kedua Hendaknya Kita Diam Dan Menjaga Lisan Yang Ketiga Kita Mengubah Posisi Dari Yang Tinggi Kepada Yang Lebih Rendah Dan Yang Keempat Mengingat Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Marah Yaitu Disediakan Surga Dan Disuruh Memilih Bidadari Yang Kita Inginkan Yang Terakhir Apabila Tidak Hilang Juga Dengan Doa Ta'awuj Tidak Hilang Juga Dengan Diam Dan Menjaga Lisan Kita Sudah Rubah Posisi Dari Atas Ke Yang Rendah Dari Posisi Berdiri Ke Posisi Duduk Dari Duduk Ke Posisi Tidur Kita Sudah Ingat Juga Akan Pahala Yang Allah Berikan Namun Juga Tidak Hilang Maka Segeralah Berwudu Atau Mandi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wallahu Wafiq Ila Wamid Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh